Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempercayakan teknologi ilmiah untuk memonitor hujan pada ajang balap mobil listrik Formula I Sabtu 4 Juni mendatang. Anies tidak akan menggunakan bawang hujan seperti yang umum dilakukan di pergelaran luar ruang. Pada acara ngobrol bareng wartawan di Pendopo Balai Kota Kamisore, Anies tegas menjawab pertanyaan wartawan seputar antisipasi cuaca yang beberapa hari ini turun hujan. Tidak ada bawang-pawangan. Kita bekerja sama dengan BMKG untuk memonitor perkembangan cuaca. Bila terang kita syukuri, bila hujan kita syukuri. Menurut prakirawan BMKG Ayudya Puspita pada Rabu Malam, Langit Jakarta mulai Kamis tanggal 2 Juni hingga Sabtu 4 Juni terpantau akan cerah berawan. Namun BMKG menyatakan potensi terjadinya hujan masih tetap ada tergantung dari pergerakan udara yang bersifat dinamis. Untuk 3 hari ke depan diperkirakan masih aman ya. Potensi ada ya. Akan kami update setiap harinya juga. Pencetus Formula E Alberto Longo juga masih menoleransi hujan sepanjang tidak menggenangi lintasan. Lomba akan dihentikan sementara jika hujan lebat dan akan dilanjutkan apabila sudah reda. Balapan Formula E untuk pertama kalinya akan digelar di Jakarta dan diikuti 11 tim dengan 22 pembalap. Tim Liputan CNN Indonesia